Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya Saat ini banyak banget beredar di pasaran HP Oppo F11 kayak gini Ini adalah HP Oppo F11 Reverbis garansinya itu gak resmi HP kayak gini tuh berbeda banget kualitasnya jika dibandingkan Oppo F11 yang original Baik dari segi softwarenya ataupun dari segi hardwarenya Di video ini aku akan membagikan cara yang paling mudah untuk membedakan HP Oppo F11 Ori dengan Oppo F11 gak Ori kayak gini Jadi buat kalian yang belum tahu simak video ini sampai habis ya Disini aku punya Oppo F11 yang Ori juga Ini box Oppo F11 yang Ori, ini box Oppo F11 yang gak Ori tadi Yang gak Ori ada di sebelah kanan, yang Ori ada di sebelah kiri kayak gini ya Ini HP Oppo F11 yang Ori, ini HP Oppo F11 yang Reverbis gak resmi tadi Nah kalau dilihat dari boxnya sebenarnya udah kelihatan nih Oppo F11 yang gak Ori sama yang Ori itu berbeda Yang Ori yang ini, yang gak Ori yang ini nih Kalau dilihat dari bagian depan Oppo F11 yang Ori itu ada tulisan RAM dan ROMnya di pojok kiri atas nih kayak gini Ada tulisan memorinya ya di pojok kiri atas yang ini nih Nah sedangkan yang gak Ori ini gak ada tulisannya Kalau kita lihat dari bagian samping kanan ini sebenarnya sama aja Samping kiri juga sama aja ada tulisan Oppo kayak gini Di bagian bawah juga sama, di bagian atas sebenarnya juga sama Tapi yang Ori ini ada segelnya kayak gini Biasanya kalau kita beli baru itu ada segel-segelnya kayak gini Sedangkan yang Reverbis gak resmi tadi atau yang gak Ori itu biasanya gak ada segel-segelnya kayak gini nih Nah selanjutnya di bagian belakang kalau kita lihat itu stikernya berbeda banget nih Antara yang Ori dengan yang gak Ori Nah untuk Oppo F11 yang Ori itu stikernya kayak gini Ini yang resmi masuk Indonesia ya Stikernya kayak gini Sedangkan yang gak resmi masuk Indonesia itu stikernya kayak gini nih Jadi berbeda banget Nah kalian screenshot aja kalau kalian mau beli Oppo F11 yang Ori Kalian samakan aja stikernya sama yang kiri ini ya Oke jadi kayak gitu untuk boxnya Tapi ini berlaku kalau kita beli full set dan ada boxnya Ataupun kita beli masih bungkusan plastik kayak gitu Ya gimana ceritanya kalau kita beli HPnya itu second atau batangan nih Nah cara yang paling gampang membedakan kalau kita belinya itu second atau batangan itu pakai nomor email ya Kita bisa cek nomor emailnya di website resmi Oppo Nah kayak gini nih caranya Kita masuk ke website resmi Oppo Kita di google aja nih Kita masuk google terus ketikan aja support Oppo kayak gini Setelah itu muncul halaman seperti ini Kalian klik aja dukungan resmi Oppo ya Kalian klik dukungan resmi Oppo kayak gini Selanjutnya kita tunggu beberapa saat sampai muncul ya Sampai muncul terus kalian geser ke bawah Kalian klik yang bagian ini Pemeriksaan status keaslian dan garansi Jadi ini di website resminya Oppo jadinya pasti terjamin ya ini Setelah itu kita masukkan nomor email yang ada di HP yang ori ataupun yang gak ori nih Aku contohin dulu dari Oppo F11 yang ori ya Caranya itu kita cek nomor emailnya dulu pakai bintang bakar 06 bakar akan muncul nomor email 1 dan email 2 Setelah itu email satunya kita masukin ke website resmi Oppo tadi yang ini Kita masukin nomor email satunya nih Oke untuk nomor email 1 dari Oppo F11 yang ori udah aku masukin Kita cocokkan dulu aja nomor emailnya 865-013-043-794-897 Udah sama Selanjutnya ketik yang periksa sekarang yang warna hijau itu Kita geser aja ini sampai menutupi yang bulat warna hitam itu sampai tertutup Nah kalau udah kita ulangi lagi tadi kurang ya Kita ulangi lagi sampai berhasil Nah kayak gitu kita lepas aja dan tinggal tunggu beberapa saat sampai hasilnya itu muncul Kalau Oppo F11 yang ori kita cek di website resmi Oppo munculnya Oppo F11 kayak gini nih Kalau ori munculnya sama dengan tipenya ya Kalau Oppo F11 muncul tipe Oppo F11 juga disini saat dicek Disini terbaca juga nomor emailnya, warnanya, terus waktu aktifasinya, terus ada kada luar segaransinya, ada wilayahnya juga kayak gini Nah kalau Oppo F11 yang ori saat dicek munculnya kayak gini ya Sedangkan kalau yang gak ori kita cobain caranya sama seperti tadi Kita cek dulu nomor emailnya pakai bintang pagar 06 pagar Kayak gini akan muncul nomor email 1 dan nomor email 2 Selanjutnya kita sama seperti tadi caranya masuk ke bagian pemeriksaan status, keaslian, dan garansi Kita masukin nomor email 1 dari Oppo F11 gak ori ini Oke untuk nomor email 1 dari Oppo F11 gak ori udah aku masukin Kita cocokkan dulu 866-066-047-684-950 Udah sama terus sama seperti tadi klik yang periksa sekarang Terus kita geser juga ini sampai menutupi yang hitam-hitam Kayak gini kita lepas aja sampai hasilnya muncul kita tungguin nih Kita tungguin aja sampai hasilnya muncul Nah kalau misalkan HP Oppo F11 kita itu gak ori saat dicek nomor email 1 nya Muncul tulisan kayak gini maaf tidak ada informasi garansi yang ditemukan Ini hasil pertama ada tulisan kayak gini Ada juga hasil yang lain itu akan muncul email dari tipe Oppo lainnya Misalkan ini Oppo F11 ya Kalau kita cek disini akan muncul email dari A3s atau A5s atau A15s kayak gitu Jadi berbeda dengan tipe HP nya juga itu diklaim gak ori ya Nah karena biasanya HP-HP kayak gini tuh emailnya tembakan dari tipe HP lain ya Makanya saat dicek di website resminya Oppo itu gak terbaca Atau malah muncul tipe HP Oppo yang lain Karena yang dimasukin disini tuh punya HP lain bukan punya Oppo F11 yang asli nih ya Oke kayak gitu Nah selain kita cek di website resminya Oppo Ada cara lain lagi nih untuk mengetahui HP Oppo F11 itu asli atau enggak Caranya itu di website email info ya ngeceknya Kalian masuk ke Google aja terus tuliskan email info kayak gini Terus kalian cari Nah akan muncul halaman seperti ini Kalian klik aja yang cek email untuk mengenai telpon anda Klik yang ini Nah kayak gini ya Dan muncul halaman seperti ini Caranya sama juga kita masukkan nomor emailnya saja Dari Oppo F11 yang ori ataupun ke ori yang kalian punya lah Nah ini aku contohin dulu dari Oppo F11 yang ori Aku akan masukin nomor email satunya dulu Oke untuk nomor email satu dari Oppo F11 yang ori udah aku masukin Kita cek dulu 865-013-043-794-897 Udah sama Selanjutnya centang yang aku manusia ini Kita centang Nah kita akan disuruh milih beberapa gambar Kalau udah di centang nih Ini agak ngelag ya Udah ada gambarnya Kita disuruh milih gambar yang berisikan seseorang sedang bermain bola ya Jadi ini bermain bola Kita klik aja yang sedang bermain bola nih kayak gini Setelah itu kalau udah kita pilih kita klik memeriksa ini Nah kalau udah tercentang kita tinggal klik bagian beriksa ya Kita tinggal tunggu beberapa saat sampai hasilnya ini muncul Nah ini kita mulai dari Oppo F11 yang ori ya Kita tunggu hasilnya Oke ini agak-agak lama Nah kalau Oppo F11 yang ori saat di cek di website email info Munculnya kayak gini juga Terbaca Oppo F11 CPH1911 nih Nah kayak gini ya kalau yang ori Selanjutnya kita cek juga yang gak ori Nah untuk Oppo F11 gak ori caranya sama seperti tadi ya Kita lihat dulu nomor emailnya Bintang pagar 06 pagar akan muncul nomor email 1 dan email 2 Kita masukin aja nomor email satunya di website email info ini Ini aku akan masukin nomor emailnya terlebih dahulu Oke untuk nomor email 1 dari Oppo F11 gak ori ini Sudah aku masukin di website email info Selanjutnya sama seperti tadi cintang aku manusia Kita disuruh milih gambar yang sedang bermain bola Sama seperti tadi kita klik aja yang bermain sepak bola nih Nah setelah itu kita klik memeriksa sama seperti tadi Nah kalau udah tercintang kita klik yang tulisan periksa ini Kita tinggal tunggu hasilnya beberapa saat Kita tunggu aja sampai hasilnya ini bener-bener muncul ya Kita tunggu beberapa saat Ini agak-agak lama nih karena jaringanku kurang bagus ya Oke ini udah jalan Nah kayak gini nih Kalau Oppo F11 yang gak ori kayak gini Saat dicek di email info malah muncul tipe HP lain ya Kayak gini Jadi ini emailnya punya Realme C2 Ditembakin masuk ke Oppo F11 ini Jadinya saat dicek di website resminya Oppo tadi Gak terbaca karena ini aslinya email punyanya Realme Bukan punya Oppo ya Jadi kayak gitu tadi Oke jadi cara membedakannya itu gampang banget kan Kayak gini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan terima kasih Jangan lupa subscribe